DPR terus mendesak Kementerian Kelautan dan Perikanan Evaluasi Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Tangkap Cantrang oleh para nelayan. Kebijakan ini dinilai merugikan nelayan, yang berimbas pada menurunnya hasil tangkapan dan keuntungan nelayan. Tim Komisi 4 DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kebupaten Lamongan, Jawa Timur untuk menyerap aspirasi nelayan. Terkait rencana diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Garis Miring Permen KP Garis Miring 2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan. Anggota Komisi 4 DPR Muhammad Nasyid Umar menilai pemberlakuan aturan ini berdampak pada menurunnya hasil tangkapan ikan nelayan secara nasional. Nasyid kekhawatir, semakin banyak nelayan yang mengalami kerugian kemudian beralih profesi ke sektor lain. Untuk itu pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap masalah tersebut. Itu sangat banyak menurun, sehingga dengan menurunnya tangkapan nelayan mengakibatkan masyarakat nelayan ini penghasilannya menurun juga, sehingga akan merugikan atau menurunkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sementara itu Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarif Fidayat mengatakan, telah mengajak para nelayan terus melakukan uji coba peralihan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan, demi menjaga kelestarian ekosistem laut nasional dan untuk kepentingan nelayan di masa sekarang dan yang akan datang. Bagi yang sudah sesuai ya silahkan dilanjutkan, bagi yang tidak sesuai dikomunikasikan, mana yang tidak sesuai apa yang perlu diperbaiki ya. Kita ingin semua rekan-rekan kita, nelayan kita bisa mencari nafkah dengan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Dari Jawa Timur, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan.